Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar dasar Microsoft Word mengenai posisi atau penempatan objek. Kalian bisa menemukan posisi di tab contextual format bagian arrange di sebelah kiri. Dengan posisi ini, kalian bisa menempatkan objek kalian dimanapun di halaman dokumen. Sekarang gambar ini kita perkecil seperti ini, dan kita lihat pada posisi di sini, nilai awal dari posisi gambar kalian berada di satu baris dengan teks. Sekarang kalian lihat ketika kalian mengklik di sebelah kanan gambar seperti ini, kalian bisa mengetik di sampingnya seperti ini. Tentunya kalian juga bisa memindahkan gambar ini ke baris yang lain seperti ini, misalkan. Gambar ini tetap berada di dalam satu baris pada teks kalian. Sekarang pada bagian bawahnya, di sini terdapat grup di mana kalian bisa memberikan posisi pada gambar dengan dibungkus oleh teks. Maksudnya seperti apa? Sekarang kita klik seperti ini. Seperti yang kalian lihat di sini, gambar kita sekarang berada di posisi kiri atas. Karena sekarang kita memilih penempatan di atas kiri dari dokumen kalian. Tentunya di sini kalian bebas memilih, kalian ingin menempatkan gambar kalian di mana. Kalian bisa menempatkan gambar kalian di atas tengah, kanan atas, tengah kanan, kanan bawah, tengah bawah, kiri bawah, kiri tengah, dan tengah. Seperti yang kalian lihat, objek kalian dibungkus oleh teks atau dikelilingi oleh teks. Tentunya, jika kalian sudah memilih posisi seperti ini, tanpa perlu memilih posisi yang manapun, kalian sudah bebas menaruh objek kalian di manapun. Seperti ini. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.